Salam teman-teman, selamat berjumpa di Suara Yud, di channel Suara Yudjil. Hari ini saya mau ngebagiin 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari Piala Dunia. Sebelum itu mari kita baca dulu dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Piala Dunia Sepak Bola adalah perlombaan 4 tahun sekali yang diikuti oleh tiap negara dari seluruh dunia. Bagi pecinta sepak bola, event ini adalah salah satu event yang paling ditunggu-tunggu. Dari event Piala Dunia ini, kita bisa mengambil 5 makna yang dihubungkan dengan kehidupan rohani kita. Yang pertama adalah bermain untuk membanggalkan sesuatu atau seseorang. Tujuan utama dari setiap pemain sepak bola adalah membanggalkan negara mereka. Yang paling penting untuk para pemain sepak bola bukanlah Piala atau hadiah. Bagi mereka yang paling penting adalah gelar juara itu. Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus membanggalkan Tuhan atau memeliahkan Tuhan. Jangan sampai kita mempermalukan nama Tuhan. Yang kedua adalah bertahan dan menyerang. Dalam pertandingan sepak bola, kita harus menyerang dan bertahan. Kita sebenarnya bisa bermain hanya dengan menyerang atau hanya bertahan. Tapi biasanya cara ini nggak efektif. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita harus bertahan dan menyerang. Bertahan maksudnya adalah mempertahankan iman kita. Aktif menyerang maksudnya aktif melayani Tuhan. Dan aktif melawan dosa dan hawa nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah mematuhi peraturan. Dalam sepak bola, tentunya kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Contohnya, kalau kita mencederai lawan, tentu saja kita bisa-bisa dikeluarkan dari pertandingan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus mematuhi peraturan yang Tuhan berikan. Bacalah Alkitab agar kita tahu peraturan-peraturan apa saja yang harus kita taati. Dan taatilah firman Tuhan senantiasa. Yang keempat adalah kerja sama tim. Sepak bola adalah olahraga yang memerlukan kerja sama tim. Pemain terbaik dunia pun harus bekerja sama untuk meraih kemenangan. Demikian juga dengan kita. Manusia adalah makhluk sosial. Ada saatnya kita dibantu, tapi ada saatnya juga kita harus membantu orang lain. Kita harus saling membantu. Yang kelima dan yang terakhir adalah setia sampai detik akhir. Banyak tim-tim di Piala Dunia tahun ini yang menang secara dramatis. Gol penentu kemenangannya dicetak di menit-menit terakhir pertandingan. Mereka terus berusaha dan memiliki keyakinan sampai akhir pertandingan. Banyak anak Tuhan yang imannya goyah di pertandingan hidup ini. Jangan sampai iman kita goyah dan pertahankanlah iman sampai detik akhir hidup kita. Demikianlah lima hal yang kita bisa ambil hikmahnya dari Piala Dunia. Kiranya rendungan ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Teruslah berjuang dalam pertandingan iman sampai akhir hidup kita. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.